Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaat Oh jamaat Alhamdulillah Alhamdulillahirrobbilalamin Allahumma soli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Hari ini kita kembali lagi di Islam Itu Indah Ibu Sehat gak bu? Masya Allah pada melek gak nih bu hari ini bu? Melek ya bu ya Semangat ya bu belajar hari ini Islam Itu Indah ya bu? Tepuk tangannya mana dong bu? Buat Islam itu Indah Masya Allah Bu ini ya setiap wanita Pasti kita melewati yang namanya Siklus bulanan yaitu height ya bu Terus udah gitu yang namanya perempuan Kalau udah mood mendingan bapak-bapak Jangan coba-coba deh sama kita bener gak bu? Bener ya bu ya moodnya berantakan Apa dikit salah bilangnya gak apa-apa Tapi sebenernya B? Bt Masya Allah Gede banget kayaknya yang belakang nih Ngomongnya Masya Allah Tapi ini sebenernya Seperti apa sih wanita dan height ini dalam pandangan Islam sendiri? Nah maka dari itu Hari ini kita akan membahas tema yang Masya Allah sekali bermanfaat Judulnya adalah wanita dan height Alhamdulillah Kalau begitu langsung saja Tausia pertama kita ada Ustazah Romlah Assalamualaikum Bunda Masya Allah Ini baru ketemu nih sama Ustazah Masya Allah Nah ini kita coba belajar lagi pelan-pelan ya jamaah ya Karena kan mungkin ada beberapa juga ya Mungkin kita gak tau nih Sebenernya pemahaman sendiri dalam pandangan Islam ini Makna height itu sebenernya apa sih Ustazah? Silahkan Ustazah Makasih Kak Aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ala ni'amillah wa syukrillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Masya Allah Ibu Ibu Udah mandi semua udah mandi? Masya Allah Sepotong Kumahaman disepotong Masya Allah Ibu Bapak Hadirin Hadirat Baik yang ada studio Maupun yang ada di rumah Pemirsa Islam itu indah Masya Allah Tabarakallah Dua hari ini berturut-turut Islam itu indah Membahas masalah perempuan Kemarin Tentang perempuan Pembawa Rizki Dan sekarang kita berbicara tentang Wanita dan height Coba angkat tangan yang masih height Masya Allah Head itu adalah fitrah manusia Fitrah wanita Mohon maaf Fitrah wanita yang diberikan oleh Allah SWT Kepada mahluk yang bernama wanita Kenapa? Karena fitrah itu adalah ketentuan dari Allah SWT Yang hubungannya memang wanita diberikan amanah oleh Allah SWT Diberikan amanah rahim Untuk mengandung, melahirkan, menyusui Tetapi banyak sekali wanita di antara kita Mungkin di sekililing kita yang kurang paham apa itu head Padahal Allah SWT Sudah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Bismillahirrahmanirrahim Ketika ada orang bertanya ya Muhammad tentang masalah head Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW Katakan wahai Muhammad Bahwa yang namanya head itu adalah kotoran Berupa sesuatu yang najis Makanya dari perkataan Allah SWT di dalam firman itu Maka keluarlah hukum-hukum di dalam fikih Maka ulama-ulama fikih di dalam kitab-kitab fikihnya beristihad Salah satunya yaitu di dalam kitab Fatul Qarib Kadang-kadang Imam Al-Ghazi Bismillahirrahmanirrahim dikatakan Al-haidu huwa ad-damul horis min farjil mar'ati Alasabilis sihati min goyiri sababil wiladah Bahwa yang namanya darah head itu adalah Sesuatu darah yang keluar dari mohon maaf Tapi punten kemaluan wanita Bukan kemaluan laki-laki Iya enggak Saat molana enggak keluar Masya Allah Kemaluan wanita yang keluar dari kemaluan wanita Alasabilis sihati Di atas mohon maaf dengan jalan ketika wanita itu sihat Jadi kalau ada wanita yang sakit Misalkan sakit kanker cervix, kanker rahim Mengeluarkan darah itu bukan yang namanya darah head Min goyiri sababil wiladah Bukan juga karena habis melahirkan Kalau habis melahirkan namanya darah ini nifas Yang bersamaan dengan bayi namanya darah wiladah Tapi kalau yang sesudah melahirkan namanya darah Darah nifas Makanya Ketika mohon maaf keluar darah yang merupakan najis Kotoran nanti akan timbul hukum-hukum Ada larangan-larangan tetapi ada pun ibadah-ibadah yang bisa dilakukan ketika kita dalam head Sayyidina Aisyah R.A. mengatakan di dalam salah satu hadis Yaitu hadis riwayat Bukhari Nomor 321 dan juga hadis riwayat Muslim 335 mengatakan Kana yusibu nadhalid Fatu'maru biqdo'is-sami Wala tu'maru biqdo'is-salah Kami juga merasakan yang namanya head pada saat itu Kata Sayyidina Aisyah Dan Aisyah mengatakan kami diperintahkan untuk mengkodok puasa Jadi ketika kita dalam keadaan puasa datang head Tidak bisa berpuasa Karena memang dilarang oleh Allah SWT Tapi di lain hari ketika sudah suci Kita diperintahkan untuk mengkodok puasa Masih ada yang punya hutang puasa ini? Alhamdulillah Wala tu'maru biqdo'is-salah Tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat Jadi sholat tidak perlu dikodok Puasa saja yang harus dikodok ketika dalam keadaan head Masya Allah Terima kasih banyak Sama-sama Silahkan Buat tepuk tangannya Bu Masya Allah ya Bu ya Jadi ini harus dibedai-bedai nih Bu ya Darah yang keluar dari kita ya Bu ya Sebagai wanita yang sudah dijelaskan oleh Ustazah juga Apa aja sih perbedaannya Jadi jangan sampai sah Jangan sampai salah Masya Allah Terima kasih banyak ilmunya Bunda hari ini Masya Allah Nah ini berikutnya Kita hari ini kedatangan guru kita Ini kebetulan beliau juga pembina rumah Fiki Masya Allah ini ada Ustaz Ahmad Sarwat Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Silahkan ke tengah Ustaz bersama saya Nah Ustaz ini Benar gak sih Dalam ilmu Fiki ternyata ada syarat darah height Ini sebenarnya apa aja syaratnya Ustaz Dalam Islam sendiri Semenjak umur berapa awalnya wanita biasanya mengalami hype Silahkan Ustaz Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Saya bertanya-tanya Kenapa saya disebutkan Minta datang Diminta datang ke Islam itu indah Iya iya Ternyata memang indah disini ya Ibu-ibu semua Tunggu tangan dong Aku indah Karena kalau yang datang laki-laki Islam itu ganteng Oh iya Langsung aja Nanti durasinya habis Begini Benarkah dalam ilmu Fiki itu Ternyata ada syarat darah height Ini maksudnya syarat itu begini Untuk membedakan Darah yang keluar dari Kemaluan wanita tadi itu Dengan darah-darah yang lain Jadi ini height atau bukan height Itu kan kadang-kadang suka Membingungkan Wanita itu kadang-kadang bingung Ini height apa enggak ya Oleh karena itu Ada ketentuan syarat yang ditetapkan oleh para ulama Misalnya apa Bicara tentang usia Minimal Minimal Kalau wanita itu sudah usia 9 tahun Jadi kalau belum 9 tahun Belum dikatakan darah Darah height Belum 9 tahun Itu usia 9 tahun dengan ukuran Umur tahun Komariyah Bukan tahun apa namanya Bukan tahun Syamsiyah Komariyah Gara-garanya ya Aisyah r.a Beliau dinikahi oleh Rasulullah itu Masih Belia Dan Bercampur dengan Nabi Berkumpul Jadi istri dalam satu rumah itu Ya di usia 9 tahun Dari sanalah kemudian Nanti para ulama Menetapkan batasan minimalnya Syarat yang pertama Dikatakan darah height itu Kalau Wanita itu Sudah berusia 9 tahun Ini yang paling dasar Yang kedua Keluarnya itu Datangnya dari rahim Karena bisa juga Keluar dari Misalnya ya Kan ada darah Perawan tuh ya bu Tahu enggak bu Darah perawan apa Iya darah perawan Ketika malam Malam pertama ya Ustaz Maulana ya Ustaz Maulana ini Malam pertama sudah Malam kedua belum Jadi Ini adalah darah Yang keluar dari dalam Dari dalam rahim Yang mana setiap bulan Siklusnya nanti Pak dokter kita jelaskan lah Itu memang Ada semacam Sel telur Yang kemudian Tidak dibuahi Lalu gugur Kita menyebutnya Secara orang awam Bahkan Quran juga Menyebutnya dengan Damul hayud Darah Walaupun nanti Jenis darah mungkin Macem-macem gitu kan Ada darah muda Ada darah Macem-macem ya Kita sebut Darah lah begitu Kemudian nanti Ada Waktunya Durasinya Ketika darah ini Sudah melebihi Masa waktunya Walaupun dia keluar Darah juga Tidak lagi disebut Darah haid Dalam madhab asyafi'i Misalnya disebutkan Darah itu Maksimal 15 hari Lebih dari 15 hari Kok Kadang-kadang keluar Kadang-kadang berhenti Kadang-kadang keluar Kadang-kadang berhenti Kan gak lancar tuh Kadang-kadang ya Nah itu asalkan Sudah maksimal 15 hari Lewat dari itu Ya sudah bukan Darah haid lagi Walaupun masih keluar terus Namanya sudah berubah Menjadi darah Istihabah Tadi juga Ustazah kita Sudah menyebutkan Ini bukan Karena nifas Jadi bukan Karena melahirkan Itu juga Merupakan syarat Karena Bak dalwiladah Begitu melahirkan Itu ada darah Yang terus keluar Dan selama Darah itu keluar Kan juga kayak haid Tidak boleh Tadi tidak boleh Sholat Tidak boleh puasa Dan lain-lainnya Nanti kita jelaskan Nah tapi durasinya Itu agak sedikit berbeda Kalau haid itu 15 hari maksimal Nah kalau darah Apa tadi namanya Nifas Itu bisa sampai berapa 40 hari Biasanya Maksimal sampai berapa Sampai 60 hari Dua bulan Bayangin bu Tidak sholat Selama dua bulan Nah itu bisa jadi Setelah dua bulan Begitu sholat Pas asar nih Mau sholat Bingung Asar Berapa rokaat ya Kelamaan dia Kagak sholat Selama dua bulan Saking lamanya Jadi lupa Nah itu bisa jadi Seperti Jadi nanti kita harus Kenali mana darah haid Mana darah yang Bukan haid Insya Allah Jadi jangan semuanya Dianggap haid Jadi nanti Ya tapi saya gini Ini cuma teori aja Saya gak pernah ngalamin Sesuatu yang gak dialamin Tapi sok tau gitu Teorinya Ya bener juga sih Kadang-kadang Kalau udah lewat tujuh hari Sebenernya udah gak Nah ini dia yang bahaya Ustaz Kadang suka ditahan-tahan Mandi junupnya Ada yang gitu gak bu Eh ada yang jauh Masya Allah cutinya Lama terima kasih banyak Ustaz Ilmunya boleh tepuk tangannya bu Disini gak ada yang begitu ya bu Begitu selesai Langsung mandi ju Mandi junup Masya Allah Kita bisa jelaskan oleh Ustaz kita Syaratnya adalah berusia 9 tahun Dan keluar dari rahim Masya Allah Bu Iya Masih melek bu Masya Allah Kalau gitu langsung saja Tahu usia berikutnya Ada Ustaz Maulana Iya Masya Allah Semangat gak Arini Semangat Arini Karena membahas Bagaimana kita bisa Menyelamatkan kawan wanita Karena banyak yang Gara-gara Maaf saya pinjam kata-kata ini Darah haid Banyak wanita terlena Betul tidak Sudah dikasih cuti Tanpa cutinya Sudah cutinya Ustaz Masya Allah Sudah panjang cutinya Benar-benar Ustaz ini kan tadi Sebenarnya kan dalam Islam ini kan Banyak sekali ya Ustaz Pengertiannya Tapi ini ya Apa aja sih larangan-larangannya Bagi wanita Yang dalam keadaan hype Silahkan Mas Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jawa Oh Jawa Alhamdulillah 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 24 Jumat Akhir Hari ini Bu Tinggal 63 hari lagi ya Mas Ramadhan Alhamdulillah Sudah bayar Tuhan puasa Ini nih 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 Karena keasikan Ada libur Nah bayar sejgera Cepat 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 Makasih banyak Ustaz Zaramlah Makasih banyak Ustaz Ahmad Sarwani Luar biasa Maaf ya pinjam kitabnya Kalau saya cuma guru Piki Kalau beliau pengarang buku Kipiki Tepuk tangan dulu Nunggu bukunya aja ya Jawa Berbicara tentang Larangan Ini kalau kita bicara larangan Waktu saya beritahu Anak saya mengajarkan tentang Maaf Saya punya anak perempuan tiga Yang harus saya pikirkan Siapa yang ngajarin anak saya tentang Maaf Ternyata Pas kena itu Pas ada di Jakarta Dan saya harus memperkenalkan Dan untungnya ada adik perempuan saya yang hadir Nah adik saya yang perempuan Ngajarin bagaimana caranya mandi dan sebagainya Tapi saya yang dapat Untuk memberitahukan Larangan yang tidak boleh dilakukan Malah seneng dia Yeay Libur Tau-tau adiknya yang perempuan Aku mau juga libur Hei Kau masih 8 tahun Tau-tau yang cowok juga Aku mau Enggak ada Ternyata Ini penting Karena bisa jadi Anak itu cepat Kenanya Maka sebanyak Tadi disebutkan Umur 9 tahun Berarti udah kena Anak saya 10 tahun Jawaan Tidak boleh sholat Larangan sholat Karena sholatnya sholat harus suci Kebayang gak kalau tidak suci Kebayang gak Maaf ya pinjam kata-kata Kalau ada keluar itu Pada waktu sholat gimana keadaan Untungnya langsung di Jamaah Tidak sholat Yang kedua Tidak puasa Tapi kalau tadi sholat Itu tidak usah diganti Yang disuruh ganti hanya yang Puasa Kebayang kalau sholatnya juga harus diganti Tidak diganti aja banyak bolong-bolong Apalagi disuruh ganti Apalagi Maaf Berhubungan Karena tempat keluarnya di tempat itu Ngerti gak maksud saya Mau saya dibahas ya Kasih yang usah siam Jadi gitu Kena lagi ustaz Enggak boh Karena disitu ada darah kotoran Keluar kan Pada saat darah kotoran keluar Takutnya nanti bercampur Itu masalahnya Karena Islam itu bersih Suci Apalagi Tawab Tawab Tidak boleh tawab Jamaah Kalau saya masih bisa Cuma karena Masjid Tempat saya sudah masuk Area Masjid Harap Ya ada yang mengatakan gak usah lagi Tapi sebaiknya bisa Yang penting jangan duduk Tapi sekarang sudah aman ya Ada Ini lagi Jamaah Membaca kitab Al-Quran Dalam al ini Menyentuh Karena ada juga Kira-kira bu Kalau ibu Biasanya Biasanya Ada Saya itu Alhamdulillah Kalau sebelum makan Biasanya baca surah Al-Fatiha Kalau saya tambahin doa lagi Kalau Saya selalu Nama saya siapa bu Saya mau tanya Nama saya sebenarnya Muhammad Mur Maulana itu Nama bapak saya Supaya bapak saya dapat pahala Setiap setosia Pertanyaan saya Ibu saya dapat pahala dari mana Kalau begitu saya bikin Setiap saya mau makan Saya baca Al-Fatiha Buat ibu saya Jadi gitu Tapi untungnya saya laki-laki Jadi tidak ada halangan Kebayang gak Kalau perempuan misalkan Al-Quran sudah dijadikan doa Bisa gak Jadi kalau dijadikan doa Bisa dibaca Tapi jangan menyentuh Jangan menyentuh Karena Tidak boleh menyentuh Quran dalam keadaan Kotor atau dalam keadaan Tidak suci Benar Masya Allah ya Ustaz ya Berarti kita walaupun Lagi berhalangan pun Allah memudahkan kita Untuk beribadah Ini sebenarnya Dikasih Apa lagi Spesial buatnya Boleh tepuk tangannya ibu Buat Ustaz Maulana Terima kasih banyak ilmunya Ustaz Wadu kembali Masya Allah ya Bu ya Allah benar-benar Memudahkan kita Dan benar-benar Memuliakan kita Sebagai kaum wanita Boleh tepuk tangannya Sekali lagi Buat kita bu Bu Ini hari ini kita kedatangan Masya Allah Ini Alhamdulillah Hari ini lengkap banget Ini akan dibahas Secara Islam Dan juga akan dibahas Secara kedokteran nih Karena hari ini kita kedatangan Dokter Boy Dan juga Kak Irma Dharma Wangsa Boleh tepuk tangannya ibu Ya ini mohon izin Untuk Kak Irma Ketengah bersama saya Bersama dokter Boy Nah ini aku mau nanya nih Aku mau nanya nih sama Kak Irma nih Kak Kak sebelumnya apa kabar sih Kak Masya Allah Hari ini pinkie Masya Allah cantik banget ya Bu Ibu semangat dong Bu Semangat Bu Udah pada bangun Bu Masya Allah Aduh cerah 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 Ibu-ibunya cerah Colorful banget hijabnya Cerah bener Kak ini pernah gak sih Ngalamin siklus height Yang gak tentu Pernah sih Pernah ya pasti Pernah Itu udah siklusnya gak tentu Terus kadang Ada yang Durasinya tuh lama Iya bener Lewat dari 10 hari Gitu Terus ada yang memang Jadi bikin mood Jadi gak enak Terus kadang Di bawah perut sini Ada suka Nilu Linu-linu Kayak gitu Pernah lah Pernah lah mengalami itu Kayaknya hampir semua perempuan Pernah ya Gitu Nah ini Kak Irma kira-kira Ada mau nanya juga gak nih Mumpung ada dokter boy Disini nih Masya Allah Iya jadi Saya mumpung ada dokter boy Saya kan mau nanya Tentang siklus height Gitu Kalau siklus height itu Normalnya itu Berapa lama dok Kalau untuk normal Siklus height Terima kasih pertanyaan Jadi Ibu-ibu ya Jadi ini Kalau bertanya Siklus height Biasanya bapak-bapak Yang lebih hafal Setuju ya Ustaz ya Iya lah Iya lah ya Jadi kalau kita bicara Siklus height itu Biasanya kita lihat Ada height yang normal Itu ada tiga faktor Pertama adalah siklus Siklus itu kita hitung Dari hari pertama height Sampai height hari pertama Bulan berikutnya Ya itu siklus antara 28 plus minus 7 Ya jadi bisa 21 Bisa 35 Ya itu hitungan dari pertama Bukan dari bersih height Itu kita sebut sebagai Height yang masih normal Jadi kadang-kadang Oh saya sebulan dua kali Tapi sebenarnya itu adalah 21 atau 24 hari Masih normal Jadi tanggal 1 dia mens Tanggal 26 dia mens lagi Itu kita masih sebut Sebagai siklus height yang normal Kemudian yang kedua Ada lama Darah height itu keluar Secara teori Antara 3 hari Sampai 10 hari Beberapa literatur Ada mengatakan Sampai 14 hari Ya darah height itu keluar Kemudian yang berikutnya Kita sebut height yang normal Itu jumlah darah height yang keluar Jadi secara teori Antara 60 sampai 80 cc Jadi susah kan Kalau mengukur itu ya Jadi biasanya kita lihat Dari jumlah pembalutnya Antara 3 sampai 5 pembalut per hari Kita anggap normal Jadi kalau cuma 1 pembalut Kita anggap itu becak Kalau lebih dari 5 pembalut per sehari Kita anggap itu sudah berdarahan Artinya sudah berlebihan Ya jadi itu kita sebut sebagai Height yang normal Tapi itu bisa juga disebabkan Karena stres gak sih dok Siklus height itu Katanya orang-orang kan gitu Kalau semakin lama Gak nentu Katanya stres Ini kalau kita bicara faktor Apa yang menyebabkan height itu normal Ya ini kayaknya durasinya Udah habis nih ya Ceritanya panjang lagi nih Ceritanya masih panjang Kalau kita bicara Apa yang menyebabkan Height itu normal dan tidak normal Masya Allah Terima kasih banyak Dr. Boy Dan juga Kak Irma Nanti kita ngobrol lagi Ya Masya Allah Ini pasti pada penasaran semuanya Jadi tetap pantangin Islam itu indah Tapi sebelumnya Kita lihat dulu Performance dari Nash Indonesia Silahkan Nash Wanita mulia Istimewa dihadapnya Setiap bulan diberi ujian Untuk kesehatan dan kesabaran Saat datang bulan Wanita istimewa dihadapnya Setiap bulan diberikan ujian Wanita istimewa dihadapnya Setiap bulan diuji kesabaran Wanita istimewa dihadapnya Setiap bulan diberikan ujian Wanita istimewa dihadapnya Terima kasih.